Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gua Abdi Negara vlogger gimana teman-teman pada sehat semua ya kabarnya mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya kembali lagi di video gua pada kesempatan kali ini gua ini sekadar membahas ya atau mungkin menuangkan yang unek-unek ya teman-teman ya terkait yang lagi marak nih ya ratusan CPNS mengundurkan diri gitu ya jadi karena embel-embel YouTube gue juga pakai Abdi Negara ya tentunya seperti kalian tahu ya gua juga termasuk salah satu Abdi Negara ataupun ASN ya aparatur sipil negara ya ASN ada PNS ada ada P3K di sekarang gua termasuk yang PNS ya jadi gua masuk kepada Abdi Negara golongan PNS gitu mendengar banyak ataupun enggak banyak juga ya mungkin hitung aja mungkin enggak sampai 0,0% ya dari seluruh pegawai negeri sipil yang diterima kemarin yang mengundurkan diri sekitar 100 berapa ya gua gua juga agak lupa juga agak sedih ya ngelihatnya ya sudah dapat ataupun sudah diterima gitu ya sudah masuk mengugurkan berapa puluh ribu mungkin orang yang ingin menginginkan posisi mereka tapi tiba-tiba mundur ya berpikiran mungkin mereka juga punya alasan tapi kalau gua pribadi sih agak ini ya agak sedih gitu ya karena mereka itu mengugurkan kesempatan berpuluh puluh ribu orang yang ingin mengabdi gitu ya ataupun ingin menjadi pegawai negeri sipil ya teman-teman kenapa tadi gua pakai kata mengabdi ya karena memang di pegawai negeri sipil itu tuntutannya enggak banyak teman-teman cuma agak berat yaitu pengabdian kepada negara bangsa dan negara karena pegawai negeri sipil itu disumpah teman-teman itu kita disumpah yaitu setia kepada setia dan taat kepada negara gitu ya yang menurut gua mulia ya jadi dari pekerjaan seorang pegawai negeri sipil itu ataupun ASN itu karena begini teman-teman memang kalau kita ngobrolin latar belakang ya latar belakang orang yang mau daftar ke ASN PNS itu mungkin banyak ya banyak macamnya ada mungkin mereka memang berkeinginan untuk mengabdi gitu ya atau atau ingin coba-coba mungkin ataupun no option gitu ya mereka kalau anak sekarang bilang no lab lah tiba-tiba coba dan kemudian berhasil gitu ataupun ada yang berhasil mungkin ada yang gagal tapi ketika yang coba-coba itu berhasil ada dua kemungkinan mungkin dia punya harapan yang tinggi kepada profesinya nanti sebagai PNS ataupun ASN dengan mungkin gaji yang besar pengetahuan mereka ada pensiun dan segala macam gitu ya dan mereka juga berharap terjamin gitu hidupnya memang kita dibayar digaji dari negara gitu ya ada gaji pokok ada tunjangan mungkin juga ada tambahan penghasilan lain seperti perjalanan Dina namanya kalau sekarang ini ada jabatan fungsional mungkin ada beberapa tunjangan yang spesifik untuk mensupport pekerjaan fungsional tersebut tapi perlu diketahui teman-teman memang informasi seperti ini nggak bisa didapat kalau kita nggak bertanya langsung kepada PNS ataupun kita mencari lebih detail terhadap itu gitu ya jadi mungkin ini nih kenapa ada ratusan pegawai negeri sipil yang CPNS yang mundur setelah diterima kalau gue baca ya kalau gue baca di media itu karena alasannya kaget dengan kaget kaget dengan gaji dan tunjangan yang didapat gitu ya ini teman-teman kalau misalnya kalian masuk PNS kalian baru masih CPNS itu gaji yang didapatkan itu baru 80% kalau C nya belum hilang dan gaji PNS itu berapa sih sama teman-teman semuanya rata dari Sabang sampai Merauke itu sama jadi kalau golongan 3 gitu ya startnya itu nggak jauh-jauh dari angka 2,2,8 2,9 gitu ya ditambah uang beras sekarang uang makan namanya ya uang makan dan tunjangan anak kalau sudah punya anak dan istri itu mungkin terima-terima sekitar 3,3 3,4 lah seperti itu nah kalau masih CPNS berarti gajinya itu baru 80% mereka terima dan itu C nya itu bisa bertahan beberapa bulan teman-teman bisa 3 bulan bisa 4 bulan kalau mereka belum melewati namanya tahap perajabatan gitu ya itu ada tahap-tahapan seperti itu tuh gue juga nggak ngerti kenapa harus ada seperti itu tapi yang jelas itu harus dijalani untuk saat ini ya jadi 80% dari katakanlah rata-rata 3,2 juta ya 3,2 juta mereka harus terima 80% nya sebelum C nya itu hilang jadi sekitar mungkin mereka terima 2,6 lah 2,6 juta atau 2,7 juta setiap bulan nah sedangkan hemat gue dalam keadaan ini teman-teman yang mendaftar sekarang ya angkatan 2020 2021 dan 2022 ini termasuk generasi Z gitu ya entah itu maknanya apa gue juga kurang begitu paham tapi gen Z ini kalau orang bilang ini gen Z ini semuanya rata-rata ini cerdas dan orang-orang yang betul-betul kalau kritis ya jadi ketika mereka itu di umur-umur 25, 24, 23 itu rata-rata kalau yang sudah punya pekerjaan gitu ya itu mereka sudah mungkin ya gajinya itu sudah sudah hampir mungkin lebih dari itulah lebih dari 3 juta lah standar gaji di PNS mungkin mereka sudah bergaji 5 juta kalau apalagi kalau yang tinggal di DKI ya UMR nya sudah 4,6 ya 4,6 juta bahkan dengan apa namanya pegawai-pegawai yang bergaji UMR aja mereka kalah gitu ya mau mengakui sendiri tapi karena di kantor gue ada beberapa CPNS itu yang mengalahkan berapa ya kemarin ya hampir hampir gak masuk akal sih kalau gue jalanin untuk tahun ini kayaknya gue juga gak bakal lulus untuk tes itu jadi mereka mengalahkan hampir ribuan lah ribuan orang gitu satu untuk satu orang ya untuk satu posisi itu mereka mengalahkan ribuan orang itu menurut gue gila sih jadi ketika mereka ada di kondisi dengan harapan mungkin jadi PNS itu bisa kerja nyaman kemudian gajinya besar dengan skill yang mereka punya ini mereka punya skill nih gue yakin mereka punya skill tapi ketika dihargai dengan dengan standar disasi yang sama gitu ya dari Sabang sampai Merauke mereka dihargai 3 jutaan bahkan mungkin beberapa bulan mereka dikaji hanya kepala dua itu mereka gak akan atau mungkin akan sulit gitu ya untuk menerima hal tersebut gitu jadi jika diterima mereka dikasih tahu bahwa sekian 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 gajinya mereka shock biasanya udah 5 juta 9 juta bahkan udah 2 digit kadang-kadang yang udah kalau misalnya berkarir dari awal gitu misalnya di bank itu kan gajinya itu kan ya luar biasa ya nah tapi disini juga penting teman-teman ada perbedaan mendasar menurut gue nih ya kalau orang kerja profesional di sektor private atau privat dengan sektor kepemerintahan sektor sektor apa namanya sektor pemerintah gitu itu sangat berbeda sekali pekerjaannya tidak bisa disamakan sama sekali tidak bisa disamakan menurut gue pun itu pegawai pajak gitu ya misalnya ini ini mohon maaf menyebut satu kementerian tapi menurut gue itu sangat-sangat berbeda karena tanggung jawabnya berbeda private itu ya private itu mereka menghasilkan atau mereka itu dituntut untuk selalu produktif agar agar perusahaan ataupun kantor yang mempekerjakan mereka itu bisa menghasilkan untung atau biasanya disebut dengan profit lah gitu tapi kalau di pemerintahan gitu ya pekerjaan kita itu non profit teman-teman jadi berbeda sekali mindsetnya bukan mindset ya berbeda sekali pekerjaannya gitu yang satu lagi itu dituntut untuk selalu apa namanya bisa menghasilkan untuk berlangsungnya suatu proses bisnis tapi kalau di pemerintahan itu justru proses bisnisnya dulu yang ada kita tinggal mengikuti saja sambil apa namanya maksudnya mengikuti aturan-aturan berlaku ya melayani ataupun mensejahterakan lini kemasyarakatan yang ada di Indonesia seperti itu nah itu jadi kuncinya itu kalau di sektor pemerintahan lu jadi PNS gitu ya fokus lu itu untuk pengabdian pengabdian kepada saya bangsa negara dan masyarakat itu intinya karena ini lembaga non profit lu sudah digaji oleh masyarakat jadi apa yang harus lu berikan itu pelayanan lu kepada masyarakat kalau negara sipil itu mungkin dulu stigmanya itu kurang bagus lah ya ada stigma apa datang pagi siang ngopi terus sore pulang nggak gitu ya sekarang atau apalah istilahnya itu ya tapi sekarang nggak gitu teman-teman sudah mulai agak bergeser kita dituntut untuk cara kerjanya mengikuti sektor private gitu ya tapi tetap kita memegang teguh landasan-landasan pelayanan untuk pengabdian gitu mungkin dulu di penerimaan-penerimaan zaman sebelumnya juga mungkin ada yang mengundurkan diri cuman nggak banyak seperti sekarang dan nggak terekspos juga mungkin mungkin ada yang sudah keterima tapi tiba-tiba dia mengundurkan diri karena pukul paling cuma 1-2 orang dengan alasan yang sangat mendesak ya mungkin karena mereka sudah berniat mungkin yang periode-periode sebelumnya tapi kalau yang sekarang ini kalau yang diekspos ataupun yang terlihat di media masa kan karena permasalahan income ya gitu jadi gua rasa gua pengen juga ngomentarin hal ini karena itu tadi yang pertama alasannya yang banyak daftar di penerimaan pegawai negeri sipil pada saat ini yaitu kebanyakan generasi Z ya atau ya udah jauh lah dengan dengan gua misalnya umur 35an ini maupun masih terkategori belum cukup tua tapi masa untuk di Gen Z itu yang sekarang usianya sekitar 23 24 25 dan seterusnya gitu ya nggak sampai 30 mungkin dan itu pemikiran mereka dan latar belakang psikologis mereka juga udah berbeda gitu ya dan mungkin dari segi kecerdasan anak-anak sekarang itu pintar-pintar teman-teman kemudian kecerdasannya juga udah jauh lah kalau diceritain sama orang tua kita zaman dulu kan kalau saya nih kalau gua diceritain sama orang tua dulu umur sekian belum bisa sekian tapi anak kamu udah bisa begini nah itu kan bukti bahwasannya generasi di Indonesia itu memang ada ada peningkatannya yang cukup pesat ya dalam segi kecerdasan yaitu ini gua sih pendapat gua seperti itu nah jadinya ketika mereka memilih untuk mendaftar PNS gitu ya penerimaan PNS mereka coba yang pintar-pintar itu berhasil dan dibayar katakanlah seadanya gitu ya seadanya dan itu mungkin nggak cukup buat mereka karena mereka punya kemampuan yang lebih untuk dihargai lebih dan jadi itu lebih menurut gua yang hal-hal seperti itu mereka harusnya cari tahu dulu nih teman-teman jadi solusinya gini nih kalau teman-teman nih yang untuk periode berikutnya nih kan katanya penerimaan-penerimaan PNS akan semakin dikurangi bahkan akan dihilangkan nanti adanya P3K gitu ya atau atau apalah nanti selainnya P3K itu intinya sama haknya dengan ASN lainnya tapi dia tidak memperoleh nanti di akhir jabatannya atau di akhir tugasnya purna tugasnya dia tidak memperoleh pensiun nah jadi harus tahu dulu nih backgroundnya ataupun apa namanya ya ya katakanlah detil lah tentang apa sih tugas PNS itu tugas ASN itu tugas P3K itu apa sebetulnya jangan disamakan dengan sektor private yang profit oriented jangan samakan dengan itu tapi kita berpegang teguh kepada proses bisnis untuk pelayanan masyarakat gitu jadi teman-teman yang nanti kiranya mau daftar nih di periode 2022 ya 2022-2023 mau daftar jadi ASN nanti kalau ada pembukaan formasi lowongan gitu ya itu dulu kalian harus tahu gitu bahwa gaji PNS itu enggak gede teman-teman kalau dibandingkan dengan sektor private karena kerjanya juga gampang dalam tanda kutip gampang pelayanan intinya pelayanan jadi enggak akan kalian di pressure sampai kerja siang malem lembur kadang kalau mau cuti aja itu sulit kan kalau di swasta gitu kan menurut gue tuh agak lebih sulit dibandingkan dengan pegawai negeri sipil kalau mau cuti ya tinggal kasih alasan yang cukup ke atasan atasan juga mungkin dengan dengan lebih mudah menerima tapi kalau swasta itu kan agak repot dan agak susah ya gitu kemudian mereka di PNS itu juga kerjanya kalian mau on time datang tepat waktu pulang tepat waktu juga sah aja nggak masalah gitu tapi kalau di swasta kan kayaknya agak ribet ya kalau gue lihat agak ribet ya jadi kalau mau kalau mau pulang kalau misalnya kerjaan kalian belum bers ada deadline pusing kalian gitu kan tapi kalau di PNS ini selama kita bisa memanage waktu kita dengan baik gitu kan pelayanan kita tuntas sesuai dengan standar operasional prosedur menjalankan proses bisnis instansi kita dengan baik itu kan apa orientasinya pelayanan juga sampai kepada masyarakat jiwa melayani yang kalian ada itu baru kalian cocok untuk jadi PNS gitu kalian nggak memikirkan pengen jadi orang kaya lah katakanlah pengen jadi orang kaya dari PNS gitu itu big no lah big wrong lah kalau menurut gua nggak berharap jadi punya banyak uang bisa beli ini itu dari PNS gitu cuma kita bisa loh dari PNS itu cuma bisa hidup dalam tanda kutip hidup layak dan dan cukup gitu loh jadi nggak bisa jadi Sultan bahasa sekarang kan Sultan gitu PNS Sultan tuh kalau mereka punya usaha di luar gitu punya kontrakan punya apalah punya apa namanya usaha dagang atau apa itu baru bisa gitu tapi ingat pekerjaannya wajib dituntaskan dulu itu itu syaratnya itu kerjaan sebagai PNS nya tuntas kalian mau punya usaha yang lain dikembangkan di tempat lain uang kalian untuk modal misalnya gaji untuk modal diusahakan yang lain kemudian nanti kalau udah berkembang dibantu dengan orang lain itu sah-sah aja nggak masalah gitu yang penting itu tadi kita jangan berharap jadi PNS itu besar gajinya kemudian bisa mencukupi kita beli ABC memang yang terlihat itu jadi pegawai negeri itu enak ya misal kayak gua nih karena profesinya sebagai auditor gitu ya mana pergi kemana gitu dilihatnya sih seru ya enak itu bisa jalan-jalan tapi kan ya banyak lah yang perlu di apa nam dipikirkan lah kita ninggalin anak istri gitu kan keluarga di rumah jarang ketemu kemudian baru pulang berangkat lagi kayak gitu dan macam-macam lah tapi memang kita nggak bisa melihat itu dari satu sisi aja tapi kita harus melihat keseluruhannya dan yang didapatkan dari gaji misalnya kemana perjalanan dinas kemana itu nggak sebesar yang kalian pikirkan gitu sudah ada standarnya namanya standar biaya masukan itu sudah terstandar dan nggak akan bisa jadi kaya kalau kalian banyak dinas luar tuh nggak bisa juga temen-temen apa namanya ngelihat orang gitu ya ngelihat PNS itu hidupnya kaya hidupnya oh punya barang-barang mewah karena mungkin ini ya karena mungkin ada beberapa keuntungan nih jadi pegawai negeri sipil yang pertama dia itu gampang dipercaya bank gitu ya kemudian ya itu tadi karena dia dijamin sampai pensiun sampai ketua mungkin sampai meninggal gitu ya karena pensiun itu ketika meninggal uang pensiunnya bisa jatuh ke ahli warisnya ke istri dan ke anak seperti itu nah tapi kalau misalnya yang pekerjaan swasta atau pekerjaan di bidang private kan enggak mungkin itu yang dilihat orang dan dipercaya bank artinya kalau kita mau punya rumah mau punya kendaraan mobil motor kita mau pinjam dari bank gitu ya itu kemungkinan besar akan di ases ya teman-teman tapi jumlahnya tetap nggak sebesar ya yang kalian pikirkan kalau untuk rumah 200 200 juta 250 juta masih dipercayalah kita sama bank modalnya apa cuman surat SK aja SK pengangkatan pegawai negeri itu sudah cukup ya kalau kalian mau pinjam untuk misalnya untuk beli rumah beli kendaraan tuh masih bisa teman-teman jadi itu keuntungannya jadi pen jadi kalau kalian lihat PNS wah punya mobil punya rumah ya itu mungkin saja dari hasil pinjam yang harus dilunasi dia dalam tempo berapa tahun gitu ya mungkin ya tapi kalau misalnya ada yang bisa nabung itu juga bisa juga cuman itu tadi kalau untuk sekarang trendnya itu memang kita dipercaya oleh bank untuk bisa mengambil pinjaman itu mungkin bisa dikatakan sebagai benefit ya menurut gue bisa sebagai benefit nah itu tadi kecual dan ini sebagai info juga teman-teman di beberapa kementerian memang gajinya agak berbeda-beda nih itu yang poin-poin penting juga tuh kalau PNS di pemda ya terutama pemda DKI itu gajinya menurut gue cukup besar ya karena mereka punya tunjangan daerah tunjangan kinerja daerah gitu ya itu yang sejak zamannya Pak Ahok gitu ya tuh melesat gitu ya jadi ada tambahan income dari APBD mereka gitu untuk para pegawai negerinya kemudian di pegawai pajak itu juga berbeda dia lebih tinggi karena kalau di kementerian itu ada namanya nilai reformasi birokrasi nilai sakib dan nilai opini BPK ya terkait keuang itu akan menentukan prestasi kementerian itu atau instansi tersebut itu nanti akan menentukan jangan yang akan diterima oleh pegawai negeri yang ada di instansi tersebut jadi mungkin saja PNS di satu kementerian di satu Pemda di satu Pemprov itu berbeda-beda karena itu tadi ada beberapa penilaian juga yang mempengaruhi besaran tunjangan yang menjadi income take home pay para pegawai negeri sipilnya gitu jadi mungkin saat ini yang tertinggi itu ya Pemprov DKI dan keuangan ya kementerian keuangan itu menurut gue yang yang cukup tinggi lah untuk jadi PNS itu gajinya di di dua tempat itu tapi kalau misal di kementerian lain itu sama ya gajinya sih sama tunjangannya yang berbeda gitu bahkan event pun gak gaji seorang menteri gitu ya itu sudah ditakar kalau secara logika juga enggak enggak bisa lah satu tahun itu bisa mendapatkan berapa misalnya ratusan miliar gitu enggak enggak bisa karena sudah ditakar juga untuk gaji menteri gitu ya jadi itu jadi kalau kalian berharap kok gue jadi PNS gue pengen beli rumah mewah pengen punya kendaraan mewah gitu ya misalnya dalam waktu cepat gitu ya itu stahil teman-teman kalau kalian mengandalkan gaji dan tunjangan PNS gitu ya jadi intinya teman-teman harus ikhlas dulu nih ikhlas sabar dan juga punya jiwa melayani kalau ingin jadi PNS kalau kalian belum punya itu dan mengharapkan ingin cepat kaya jadi PNS ya mending janganlah diurungkan dululah cari pekerjaan yang cocok dengan skill kalian itu kalian fight di sana bisa kalian jadi profesional di private itu mungkin gajinya akan sesuai ekspektasi kalian satu hal yang menjadi keuntungan ya keuntungan buat gue pribadi untuk jadi PNS itu sebetulnya satu jadi keuntungan jadi PNS itu kalian bisa membantu orang ya dengan kuantitas yang tidak terhingga maksudnya gini teman-teman kalau pun ini menurut gue ya ada seorang pengusaha gitu ya orang kaya lah katakanlah orang kaya punya usaha dimana gitu dia itu bisa membantu orang bisa tapi nggak bisa sebesar kalau lu jadi PNS gitu misalnya gini kalau orang kaya itu mau menyumbangkan uang misalnya harta kekayaannya 100 miliar gitu ya paling bisa nyumbang itu kalau menurut gue sih ya nyumbang itu sepertahun itu nggak ya satu M2M ya mungkin paling besar segitu ya tapi kalau lu jadi PNS gitu kan lu bisa kasih manfaat ke seluruh rakyat Indonesia ke seluruh masyarakat Indonesia dengan cara lu menjalankan tugas lu dengan baik misalnya ya lu di bagian seksi bantuan ya bantuan sosial ya kemudian lu memverifikasi data verifikasi data penerima misal seperti itu nah itu kan lu sudah membantu orang ya artinya dan jumlahnya itu nggak nggak sedikit teman-teman bisa ratusan bantuan miliar kalau ada namanya bantuan ya bantuan untuk kemasyarakat bantuan untuk sekolah ya kan bantuan untuk apa namanya rumah ibadah dan segala macam itu uang APBN ya disalurkan kembali ke uang negara yang yang berasal dari masyarakat juga disalurkan lain kepada masyarakat dengan perantara lu di dalamnya gitu jadi lu bisa membantu walaupun tidak secara langsung ya dengan verifikasi data dengan kemudian kalau lu pejabat misalnya lu bisa mengambil mengambil apa namanya kebijakan bisa mengambil keputusan yang bermanfaat itu membantu orang teman-teman walaupun bukan uang pribadi ya tapi disana lu terlibat gitu artinya lu bisa membantu orang kapanpun dengan jumlah yang tidak terbatas gitu loh sedangkan kalau lu jadi uang pakai uang lu kan kadang juga rasa sayang ya kalau orang sedekah kan pun apa namanya ataupun rintangannya itu kan wah sayang nih buat sedekah tapi kalau lu nggak terasa mengeluarkan uang langsung tapi dengan lu penuh hati menjalankan tugas lu dengan baik ya dengan apa menggelontorkan uang tersebut dengan sesuai SOP dengan jujur dengan benar nah itu juga termasuk membantu menurut gua membantu orang dengan jumlah yang tidak terhingga gitu tiap hari pun bisa lu verifikasi data tiap hari yang besok dapet nih misalnya dapet KJP lu tukang verifikasi datanya lu tukang apa adminnya disitu itu kan termasuk membantu ya membantu anak-anak untuk dapat bisa beli baju seragam bisa bayar sekolah ataupun bisa beli pangan yang baik gitu kan itu termasuk membantu teman-teman ya sebetulnya masih banyak seunak-unak curhatan gitu terkait mundurnya ratusan PNS tahun ini gua bukannya menghakimi mereka salah nggak juga sih sebetulnya karena ya itu tadi mungkin pertimbangan mereka mereka macam-macam lah ya ada juga yang apa namanya iseng gitu terus diartikel genzet itu lebih memilih nganggur daripada pekerja tidak sesuai passion yang macam-macam lah tapi menurut gua mereka punya pertimbangan sendiri dan yang paling mungkin menurut gua karena mereka punya skill nggak mudah mengalahkan ribuan puluhan ribu bahkan ya dalam satu posisi itu jadi menurut gua mereka orang-orang yang terpilih gitu dan terpilihnya itu kan karena apa makanya karena bersaing pikiran bersaing otak gitu kan saat tes itu luar biasa zaman gua juga ya paling mengalahkan seribu dua ribu lah tapi kalau zaman yang sekarang nih angkatan-angkatan 2021-2022 ini luar biasa ngalahkan puluhan ribu gua rasa itu itu angka yang ya menurut gua gua pribadi gua impossible lah kayaknya untuk 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 bisa menyamai mereka gitu ya itu dia nah itu sebetulnya adalah potensi nih kalau pendapat gua kalau temen-temen yang merasa punya skill punya kemampuan punya hal-hal yang spesifik lah soft skill lah yang kalian punya kemudian kalian masuk PNS walaupun nggak secara aplikatif bisa dimasukkan ke dalam pekerjaan kalian tapi kalian harus bisa membawa perubahan itu yang paling penting membawa perubahan di kantor kalian di instansi kalian di kementerian kalian di pemerintah daerah kalian mereka kalian harus bisa membawa perubahan kalian punya apa jiwa-jiwa yang pertama melayani yang kedua bisa mengubah stigma itu tuh mengubah stigma bahwa PNS itu adalah orang yang nggak bisa kerja dan digaji pemerintah itu yang harus kalian ubah kalau kalian memang generasi Z yang punya skill ya punya soft skill gitu tuh punya kalian nih di bidang ini ya terapkan gitu ada kalau di kantor kita masih jadul ya atau mau nyimpen file aja harus foto copy ya kalian kembangkan lah itu ya Google Drive ataupun semacam arsip digital segala macem itu bebas lah kalian bisa berkreasi atau kalian yang mahir dalam misalnya apa namanya kemampuan bermedia sosial ya aplikasikan lah di kementerian kalian di tempat kalian bekerja gitu misalnya kalian orang komunikasi gitu ya layani misalnya ada yang mau minta layanan kita layani dengan bahasa yang baik bahasa yang santun bahasa yang memecahkan masalah gitu ya bukan bikin ribet orang gitu tapi gunakanlah soft skill kalian untuk membantu melayani masyarakat itu yang menurut gua kuncinya jadi ketika sudah masuk lihat gaji kecil mundur ya itu tapi menurut gua kurang bijak kurang bijak karena sebetulnya kalian harus tahu untuk menjadi PNS itu kalian menyingkirkan mimpi puluhan ribu orang bahkan yang sudah mencoba berkali-kali gitu ya gitu seperti itu jadi kalau kalian didenda misalnya ada peraturan didenda 100 juta ya wajar karena kalian menyingkirkan mimpi-mimpi orang lain gitu loh dan ketika kalian dapat kalian malah mundur sektor private sektor pemerintahan itu beda jauh kerjaannya lebih sulit mana ya jelas lebih sulit sektor private lah itu kalian dituntut untuk selalu bekerja ya bekerja bekerja agar perusahaan yang kalian ataupun tempat kalian bekerja itu bisa menghasilkan profit dan kalian tetap bisa digaji gitu jadi sangat berbeda pun kalian digaji besar itu sesuai dengan hasil pekerjaan kalian hasil susah payah kalian tapi kalau di pegawai negeri sipil kalian bekerja tepat waktu tanggo ya jam 7.30 tang jam 4 go atau setengah 5 go ya itu sudah sudah cukup untuk mendapatkan gaji teman-teman jadi itu tadi yang penting nanti kinerjanya itu yang diukur kinerjanya itu diukur banyaklah sekarang pirantinya kalau dijelasin di video ini jadi panjang nanti jadi tetap kalian bisa membedakan mana hal yang ada di sektor private dan mana ada di sektor pemerintahan dan kalau kalian punya mimpi kaya dari PNS bisa punya segala macam dari PNS dengan cepat gitu ya itu ya salah besar lah jadi buang jauh-jauh mimpi 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 kayak gitu ya walaupun sekarang PNS sudah lebih sejahtera lah dibanding belasan tahun atau puluhan tahun lalu tapi yang jelas untuk jadi kaya raya jadi dari PNS itu big no big wrong seperti itu oke mungkin itu dulu sudah 30 menitan ya video ini mudah-mudahan video ini bisa mewakili ya teman-teman yang sudah jadi PNS yang melihat berita-berita kemarin heboh gitu ya dan teman-teman yang mau jadi PNS dan mau jadi ASN lah untuk ke depan ya kalian harus siap pertama siap mental untuk melayani kemudian siap untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dan satu lagi nih agak sulit siap ditempatkan dimana saja berada karena mungkin besok akan ada IKN ya ya kalian harus siap kalau ditanya gue siap apa enggak gue nggak siap sebetulnya tapi gue bersedia gitu oke teman-teman sampai disitu dulu sampai disini dulu video gua pada kesempatan kali ini kita nanti ketemu lagi di video-video berikutnya oke gua Apri Negara Vlogger Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Tengah 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 Tengah